wah ini lor, ini namanya mie lempar sehari 25 sehari 25 kilo, wih mantap muat berapa itu sekali mas? sekalian 30 30 ya mas ya? 40 lah mas 40 ya? wuh, mantap sekali lor semeler-meler mahar gedang, mari kita mahal musik 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 wah lor, ini pas banget ya tadi ngantri tenang di sebelah sini nah ini udah gak slow gitu saatnya kita mampir jadi disampingku ini jualannya pangsit mie lor harganya udah cuma 7.000 murah tenang wah ini waktu sudah menunjukkan 8 malam jadi sudah mulai sepi ya di daerah gudang legi ini ternyata ini ada di malang selatan ya kita oke, nah seperti apa pangsit mie itu dengan harga 7.000 karena aku tadi sempat nanya gitu sama orang di sini nah itu juga lama mas, sudah lama di jualan di sini oke lanjut kita langsung menuju ke belakang selamat menuju ke belakang selamat menuju ke belakang selamat menuju ke belakang selamat menuju ke belakang waduh, mulai tahun 73 masih 50 rupiah satu porsi itu satu porsi 50 rupiah loh keliling atau sudah di sini? di sini dengan ini pak di sini nih? iya sedikit ceritakan dulu itu udah gedung-gedung kayak gini atau belum mbak ini? terminal ini ada ruang tunggu dulu mas halte terus tidak dipakai toko-toko dulu halte sini nah kalau di situ itu kayak alun-alun gitu loh rupanya sudah berubah total berubah total ya pak ini? iya oke, jadi bapak ini saksi hidup ya? iya nah di sini itu terminal gundang lagi iya oke bapak jualan dari tahun 73 berarti dulu waktu awal buka di sini itu karena di sini halte makanya bapak di sini gitu ya? iya karena orang menunggu bis iya, duduk di sini semua kalau menunggu penumpang sambil makan di sini ya pak oke pak ini dari harga 50 rupiah terus di luar sana itu harganya udah belasan ribu jadi kok masih cuma... 7 ribu iya karena persaingannya itu semua segitu gitu loh 7 ribu semua kalau saya naikkan nanti aduh saya mungkin ya ya laku aja cuma kan gak ada taruh temen-temen gitu temen-temen ya pak ya oke dinaikin 100 ribu tambahkan cerita aja pak oke siap 7 ribu nah jadi pangsit mie itu nanti isinya ada mie gitu pak? iya cuma mie ada berambang goreng sama abon, kerupuk mie bucok nggak ada ayamnya, ini pangsit total oh pangsit total iya, pangsit ini termasuk zaman dahulu ya pangsit ini nggak ada mie ayam oh nggak ada ayam-ayam itu? kalau mie ayam kan dari Solo iya betul ya ada Solo, ada kiri, nggak ada kalau di sini memang pangsit cuma sekarang sudah karena kena zaman semuanya pakai mie ayam saya pangsit total nggak ada ayamnya oke, kamu kalau nyariin yang legend yang emang modelik punya di sini di sini ya Pak? iya cak-sait mantap cak-sait, pangsit sudah lapar, catak pesan ya Pak? iya iya oke, nanti kita ngintip nih proses pembuatannya dari pangsit mie cak-sait legend dari Godang lagi, Malang Selatan ya iya, Malang Selatan mantap, mati- mati- mati iya ini namanya mie lempar wah langsung dilepar-lepar sana sehari 25 sehari 25 kilo wih mantap muat berapa itu sekali masa Pak? kali ini 30 30 ya Pak? 40 lah 40 ya 40 ini lanjut nih ada minyak ya Pak? iya minyak bawang, minyak apa Pak? ini setelah hari goreng berambang itu cuma dikasih marteka, dimatangkan apa, dikasih sampai tua gitu Pak? gitu ya, itu menjadi salah satu bumbunya gitu Pak? bikin sendiri semua bikin sendiri, bumit terus ini ada acarnya acar timun tuh terus ini ada apun wuh sama bawang merah goreng menarik sekali nih lor wuh mantap sekali lor semeler-merim mahargidang, mahargidita mahargidang wuh hmm wuh kuris lor hmm manggap banget ini kuahnya wuh wuh enak lor bumbunya lor jadi protein itu digantikan oleh abonnya biasanya ayam gitu kan jadi digantikan sama abon lor hmm 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 burih lor terus aku suka nih mie nya tuh kecil licin jadi ketika dimasuk ke mulut nih hmm 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 apalagi dapetin pas krekes-krekes dari abon itu lor itu mensupply kenikmatan lor lor mantap aku bergeser sebentar ke yang goreng nah yang ini aku mau race ini sambelnya tuh wuh sak dandang sambelnya dandang kecil ya langsung kita tambahin kesini aja dua tambahin saus ini ada kecap asin sama kecap manis jadi kamu kalau pengen yang asin ya ke kecap asin kalau pengen ada taste sedikit manisnya pakai kecap oke ini cukup kecap manis kecap super girl wow nih nah langsung kita aduk aja wuuuuuuuuuuuh kita campur jadi satu ya oh ini mie nya joss ini jadi gak butuh sama sekali loh nih mantap ya kita harus mengaduk semuanya dulu jadi satu jadi kalau untuk pilihannya itu selera aja kalau lagi pengen yang kering ya tinggal pesen yang kering ya wooohoooooooooooo woooow aku coba lihat ini oke santap lho langsung kita santap nih lho eh, madiang lagi semula waduh ini kuncinya di mie nya terus gandos jadi mau dicambahin yang gimana pun dari bumbunya juga udah enak lho wuhh, mantap terus disini ada tambahan cabir bus aku kepadanya dulu coba ya wuhh maka santap lho ternyata mantap nih kalo yang ini tuh ngedapetin gurih gitu lho tingkat kematangannya pas mantap pokoknya ini mie pangsit jatuh kotos 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 jatuh kotos kotos pokoknya ini lho mie pangsit jatuh kotos 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 wah disini sudah ada teh tehnya udah dingin mau pesan panas bisa nah ini tehnya mengingatkan aku diajak ke pasar sama bapak zaman dulu ngiras gitu di pasar ya baik, gulas kayak ini tersedia di meja masih ada ya wih, Bismillahirrahmanirrahim teh lagi lho ini mantap nih hmm gidel ya karena nasnya udah ngin ya, lebih gendel jadi, wah aku secara pribadi happy ya ternyata di Gondang Legi Malang Selatan ini ada beberapa kuliner-kuliner yang bisa kamu kunjungi ketika kamu lagi main kesini atau di daerah sini ada saudara kamu atau malah warga Gondang Legi kamu belum tau ini pelanggar ini harusnya kamu waktu kecil kamu digandeng naik bis disini inget gak? terus makan disini sentlap-sentlup wah itu hahaha bis rudut wih, jos silahkan ya kamu langsung aja nge-take nya di terminal Gondang Legi map nya kamu bisa ke Masjid Agung Gondang Legi biar kamu gak kesasar karena sekali lagi aku pernah nge- kemarin, eh kemarin tadi nge-map di terminal Gondang Legi itu maksudnya ke terminal yang sudah gak dipakai jadi kamu mending nge-map nya ke Masjid Agung Gondang Legi abis itu kamu ini ada di seberang ya tinggal masuk di pasar asik kan lor banyak jajaran-jajaran itu salah satunya adalah mie paksin caksain wih, sudah komplit kalau mau linknya tinggal di deskripsi tengg, kita langsung sampai sampai ke mulai video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube Diodoran run, run, run run, 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 run running into run, into wall, into the... the...